Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jodiak virgo kali ini saya akan membacakan akhir cerita cinta jodiak virgo namun ini adalah general love reading jadi bisa resonate di kamu bisa resonate di jodiak virgo-virgo yang lain sesuaikan saja dengan apa yang kalian alami yang sudah lewat yang sedang kalian hadapi saat ini atau yang akan datang dan kalau kamu ingin personal reading silahkan klik link di bawah ini di bawah di kolom deskripsi saya oke kita lanjut ke pembacaan disini kartu pertama adalah night of cups akhir cerita cinta kalian itu sepertinya beberapa dari kalian mungkin dia akan orang yang sudah pikirkan ini dia akan datang untuk meminta maaf dia minta rekonsiliasi ingin berhubungan kembali maksudnya menjalin kasih kembali dengan kamu ya dan karena ya dia masih tetap teringat sama masa lalu kalian ya masa lalu yang indah ya di masa-masa lalu kalian pernah melalui hari-hari yang indah gitu ya karena dia sering bernostalgia sering mengingat-ingat itu makanya ada keinginan kuat dari dia untuk datang ya meminta maaf ya dan ingin menjalin kembali hubungan kalian dalam versi yang baru gitu maksudnya dengan sikap dia yang lebih baru lagi gitu ya ya dia merasa terbebani dengan rasa rindunya kepada kalian ya rasa kangen rasa rindu mengingat kenang-kenangan kalian itu sungguh membuat dia itu kayak merasa berat gitu ya dalam hidupnya karena mungkin saat ini dia belum bisa datang ke kamu karena ada sesuatu yang membebani dia disini saya melihat ada six of pentacles mungkin terkait keuangan dia ya siapan dia dalam finansial ya jadi disini itu sepertinya dia sedang pasra ya dan dia menanti kabar kamu ya yang jelas dia dia masih menunggu kamu respon kamu gimana gitu ya dia dia begitu mengharapkan kamu ya dan di di empress ya mungkin beberapa dari kalian itu kalian adalah sosok yang manis ya pribadi yang cantik gitu ini yang membuat dia tidak bisa melepaskan kamu begitu saja ya dia ingin berkomitmen dengan kamu pada akhirnya ya karena disini ada two of cups ya beberapa dari kalian mungkin pernah mengalami ya mungkin dia pernah menyakiti kamu ya di masa lalu atau saat ini saya melihat disini ada ya ada pihak yang merasa dikorbankan gitu terkorbankan atau sudah berkorban tapi tidak dihargai gitu ya kondisi yang amat terpuruk disini saya melihat ada kesedihan kegelawan ya kekacauan pikiran dan enggak tahu lagi harus berbuat apa disini karena ada dead ya setelah peristiwa itu terjadi ya akhirnya dia merasa menyesal gitu dan dia merasa ada perubahan dalam diri dia karena setelah ya mungkin dia merasa telah mengkhianati kamu pernah memperlakukan kamu dengan tidak baik ya itulah menjadi beban dia ya dan jika dia kembali nanti dia ingin menjadi sosok yang lebih manis lagi seperti di di strength ini ya di strength ini dia sadar akhirnya ternyata kamu adalah orang yang paling bisa ya menguatkan dia men-support dia mendukung dia dalam hal apapun gitu ya jadi dia merasa menyesal sekali ya karena disini ada strength ya kemudian ada page of pentacles sepertinya dia sangat untuk saat ini dia fokusnya ke kamu ya dia sedang berpikir bagaimana caranya supaya dia bisa menjadi dirinya yang baru ya yang lebih baik lagi jika dia datang nanti kepada kamu itu sudah membawa diri dia yang benar-benar sudah berubah gitu lebih baik daripada kemarin ya jika kita sambingkan dengan knight of cups ya knight of cups dengan dampers ya kesabaran kamu ya sikap kamu yang manis ya yang buat dia ini ya tidak bisa meninggalkan kamu ya ya karena mungkin beberapa dari kalian sudah berkomitmen ya dan kalian pernah melalui hal-hal indah bersama ya disini ada six of cups dengan two of cups ya jika kalian sedang beriksa saat ini saya melihat dia akan kerinduan dia pada kepribadian kamu yang manis ya yang baik yang sabar yang tabah yang cantik ya akhirnya dia ingin kembali ya dia ingin kembali untuk menjalin komitmen yang lebih solid lagi gitu jadi lebih gimana ya lebih kuat lagi karena karena dia merasa hanya kamu layang mampu membuat dia merasa tertarik gitu saya melihat disini kalian sama-sama saling tertarik ya mungkin kamu merasa dia adalah twin flame kamu atau soulmate kamu ya ya dia mungkin di masa lalu kalian pernah tersakiti ya disini 10 of 10 of 1 sama death dia merasa bersalah dia merasa ini adalah beban yang paling berat untuk dia rubah harus dia rubah gitu ya dia harus bertransformasi dari sikap dia yang dulu ya mungkin kemarin dia merasa diri dia sudah banyak salah sama kamu ya itu yang membuat dia merasa sangat terbebani untuk bisa kembali dengan kamu itu gimana caranya gitu kayak disini perlu melakukan perubahan besar-besaran dalam dirinya ya sehingga mungkin kemarin kamu dan dia ada ketidak bijakan atau ketidak adilan dari sikap dia terhadap kamu gitu ya ini bisa vice versa ya mungkin dia telah memberi sesuatu kepada kamu tapi kamu tidak memberi ya dia tidak menerima dari kamu sesuai dengan apa yang dia berikan gitu ya atau terbalik ya mungkin kamu yang memberi telah memberi membantu dia dalam segi finansial tetapi dia tidak melakukan hal yang sama gitu sampai lagi disini ada orang yang suka membantu dalam finansial ya ada orang yang benar-benar menyayangi gitu ya mendukung ya mensupport membuat dia menjadi seseorang yang lebih dewasa lebih memahami arti kehidupan ya menopang dia sehingga dia lepas dari beban-beban dia ya mungkin ada yang lebih dewasa pikiran dewasa disini dan penuh kasih sayang ya ya serasa kamu mungkin menunggu dia ya berharap dia kembali dan dia pun demikian disini ada three of one sama each of quintakers namun dia sedang berpikir bagaimana caranya untuk kembali dengan diri dia yang baru gitu yang lebih baik kalau kalian yang sedang bersama dalam rumah tangga ya insyaallah saya melihat disini akan ada perubahan besar-besaran dari diri dia karena ada kesadaran gitu mungkin ada pihak ketiga yang telah mengganggu rumah tangga kalian ini bisa vice versa saya rasa dia akan menyesali itu semua dan dia sangat merasa terbebani kenapa dia memperlakukan kamu seperti itu menjadikan kamu korban dalam hal karena hubungan dia dengan orang ketiga akhirnya yang dia dapatkan adalah ketidakbahagiaan karena dia selalu memberi namun dia tidak bisa menerima sesuai apa yang diharapkan dari orang ketiga ini itu yang membuat dia sadar bahwa ternyata kamu itu tulus kamu lebih baik daripada pihak ketiga ini nah saya melihat sini ada ada rasa gimana dia ingin melepaskan orang ketiga karena kuatnya rasa penyesalan kesadaran diri terhadap kamu tentang kamu ternyata kamu itu lebih berarti daripada yang lain karena berapapun yang dicari di luar sana ternyata ternyata kamu lah yang lebih bisa memahami dia lebih bisa mengontrol dia menopang dia mendukung dia saya rasa kalian untuk saat ini kalian sama-sama saling menanti menanti kabar saling merindukan saling mengharapkan kalau kalian yang masih dalam tahap bertahan dalam rumah tangga saya menurut di sini pelan-pelan tapi pasti kesabaran kamu itu insyaallah akan di jawab oleh Allah kamu tinggal menunggu kabar saja kamu akan ada perubahan insyaallah tetaplah sabar ya tetaplah bersabar tetaplah berdoa kepada Tuhan yang meyesa ya karena ya kita tidak bisa merubah sesuatu yang kita tidak mampu merubahnya kecuali doa-doa kita ya mintalah kepadanya ya dengan sabar jika dia adalah hakmu maka kamu akan mendapatkannya kembali gitu ya ya kalian walaupun tidak terpisah tidak berpisah tapi pasangan kalian ini lagi main hati dengan yang lain ya saya melihat walaupun kalian masih tetap serumah ya saya merasa kamu diam-diam menyimpan rasa sakit yang emat dalam di sini tapi kamu pendam gitu ya kesabaran kamu itu insya Allah akan terjawab ya terbalaskan karena ya apa yang kamu berikan kepada dia support ya support secara finansial maupun mentalitas ya kehidupan taraf hidup juga kamu banyak yang mendukung ya akhirnya satu saat dia akan sadar dan kembali di dalam pelukan kamu oke sampai disini dulu ya Virgo semoga ini sedikit membantu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati